Puluhan pedagang di Kota Probolinggo, Jawa Timur antri berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng curah bersubsidi yang digelontorkan oleh pemerintah setempat. Antrian terjadi karena minyak goreng curah masih langka di pasaran. Pemerintah Kota Probolinggo menggelar operasi pasar minyak goreng curah bersubsidi di kawasan pasar baru pada Kamis pagi. Minyak goreng curah bersubsidi dijual khusus kepada para pedagang. Operasi pasar ini diserbu pembeli hingga memicu antrian panjang. Bahkan ada pedagang yang sudah antri sejak dini hari sebelum operasi pasar digelar. Kan minyak goreng kemasan kan masih mahal. Alhamdulillah ini minyak curah kan masih ada subsidi dari pemerintah ya harganya masih landatnya 15 ya. Langka sekali malah kan gak ada sama sekali minyak kemasan itu juga kan gak ada. Tapi setelah gaya naik minyak kemasan ada, terus minyak curah alhamdulillah sekarang juga ada. Kan membantu masyarakat juga ya. Terbantu bu dengan adanya minyak ini? Iya terbantu sekali lah. Pihak penyelenggara membatasi pembelian agar semua pedagang kebagian. Setiap pedagang dibatasi membeli 80 kg minyak goreng curah dengan harga 15 ribu rupiah per kilogramnya. Pembeli juga diwajibkan membawa KTP dan kupon yang sudah dibagikan sebelumnya. Pemerintah menyediakan 7.200 kg minyak goreng curah bersubsidi dalam operasi pasar tersebut. Setelah ditetapkannya ada subsidi untuk minyak goreng curah, kemudian ada HRT dari pemerintah pusat. Ini akhir-akhir ini malah stok ya, stok minyak goreng curah ini agak sulit di pasaran. Sehingga kita mengupayakan adanya kegiatan operasi pasar minyak goreng curah ini. Hari ini kita menyiapkan 7.200 kg yang akan kita... Ini peruntungannya seberapa? Ya. Seberapa orang peruntungannya? Sekitar 90 pedagang. Pemerintah kota Probolinggo akan terus menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga dan pasokan minyak goreng curah di pasaran.